Sekarang itu fun aja, sekarang kayaknya bener-bener Hmm Ape ini jadi Terlalu Kalo aku sih dulu-dulu Awal-awal itu Meldi sosok Dia itu anaknya Anak sekolah banget Dan dia itu She's smart, itu juga gak berubah Tapi dia itu lebih tomboy, lebih pemberani Lebih gak menyeh-menyeh Sedangkan sekarang Meldi lebih ke arah sensitif Perbedaan Meldi itu sama sekarang sih Kalo aku Sebenernya sama sih Aku merasakan bahwa karakternya Semakin sensitif, semakin lemah Dulu Ken adalah sosok laki-laki yang berani Yang sangat Bisa dibilang karakternya itu cukup playful Cukup fun Cukup apa ya Orang itu ngeliat sosok Ken itu fun aja Sekarang kayaknya bener-bener Hmm Apa ini jadi Terlalu 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 tidak berani mengeksplor Atau berani menandu risiko dalam kehidupan dia Dalam apapun itu Dia selalu tunduk sekali sama harga dana Ya apapun kata harga dan dia ikutin Bahwa maksudnya Hidup ini kan Kehidupan Ken dan Maudi itu Ken sudah nikah ya sudah Ken dan Maudi Punya hak untuk menjalani kehidupan mereka Dan siapapun Tidak bisa Berubah Berubah Apa Keputusan mereka gitu Dan Ken kayaknya disini lemah sekali To be honest karakternya Ken Untuk aku pribadi Dari kacau mata penonton ya Si Giorgino gitu yang ngeliat Aku menyayangkan sekali sih karakter Ken memang Jadi seperti ini Namun Aku tahu bahwa ini pasti ada Ada pemikiran tersendiri dari pihak penulis Kenapa karakter Ken jadi dibuat seperti ini Namun Ya I'm sure Kedepannya pasti akan jauh lebih baik sih Maksudnya Pasti ada strategi sendiri Karena memang untuk menulis buat cerita Setiap hari It's It's not easy gitu ya Aku mungkin bisa bicara seperti ini Karena memang bukan aku yang mengerjakan Bukan aku yang menulis Jadi saat aku diposisikan seperti itu Ide itu kan pasti lama-lama Bisa pasang, bisa suruh, bisa ada terus Karena kita bisa hilang ide Jadi Ya udah Gak just lumayan biasa aja untuk karakter Ken Oke Kalau dari aku mungkin apa ya Pastinya Lebih santai pasti Tapi justru yang lebih bahaya adalah Kalau kita terlalu santai Itu sangat berbahaya Sangat crucial sekali Karena Di saat kita terlalu santai Mayoritas banyak orang Banyak pemain yang akan disini Melupakan Karakter Bahwa sebenarnya Karakter itu udah kunci Pedoman kita Untuk kita Memainkan sebuah karakter itu yang harus kita pegang dari awal sampai akhir So Sometimes Karena kita shooting setiap hari Mungkin ada yang kita lagi move nya lagi Drop Atau kayak agak sedikit Oh gini doang nih Terlalu menggampangkan itu yang berbahaya Dan itu yang berusaha Kita selalu mengingatkan satu sama lain Ya Yasmin sendiri mengingatkan aku Ataupun aku sebaliknya Bahwa Eh kayaknya karakternya Aku agak off nih Ya itu saling men-support satu sama lain Itu yang paling pentingnya Itu namanya kita akan bekerja As a team Symbiosis mutualis Oke